Rekaman CCTV yang beredar membuat kita ternyata percaya Ternyata KDRT Lesti yang dilakukan oleh Bilar memang benar-benar adanya guys Ya walau kita tahu pengacara Rizky Bilar selalu memungkiri hal tersebut Namun orang dalam, orang yang pernah menjadi asistennya membenarkan kejadian tersebut Ini bang apakah ini beneran? Astagfirullah kok aku sesak lihatnya bang Bang maafkan Van Leslar yang sudah membuli abang Sekarang udah tahu kan kenapa dulu saya tiba-tiba keluar dari Leslar Gak lama dari tanggal itu dulu pas saya keluar saya dibuli abis-abisan dengan emoticon menangis Ya Allah sakit banget udah belain monster itu selama ini Gue kira lelaki baik ternyata monster Selama ini kita dibodohin Satukan mereka Ya kita akan dengar rata sana Abang belum tahu kondisi Leslar seperti apa ya Tapi hari ini kan kita belum bisa Karena kan kita baru tunjuk kuasa baru kemarin untuk hari ini Bila terakhir kali ketemu Leslar kapan bang? Sudah bertemu belum bang? Waktu di rumah sakit Oh pernah punya punya rumah sakit? Iya baru rumah sakit Abang ada di saat-saat ini? Saya gak ada Karena kan saya baru tunjuk sepaling sebagai kuasa punya Tapi masih di kontekan gak sih bang mereka? Kemarin video call di rekan saya Pembicaraannya karena mereka perlu hanya menunjukkan saja ya Artinya kita berharap Karena ini bagian dari ya kan Kuasa hukum Dalam hal ini kan penyiasat hukum ya Untuk meminta agar setiap klien kami Dalam hal ini si ESP Semoga mereka bisa menyelesaikanlah Tersatu kembali Oh nggak baru di rumah bang? Apalagi terubah tidak membaiki ruang karga kerasan yang di lari Siapa? Saya gini Makanya informasinya kan kita gak jelas Apalagi saya bukan kuasa hukumnya si ESP Nah ada yang bilang dia di rumah Maret Media Nah jadi saya gak bisa memastikan terkait masa ESP Karena saya bukan kuasa hukumnya ESP Tapi sekarang ini bang Satu rumah gak bang? Satu rumah gak bang? Bang tapi kami tuh Mas ini gak Saat ini kan posisi mereka untuk menangkan diri Masih-masih gak sih? Iya tapi kita tetap berupaya Dalam hal ini saya sebagai kuasa hukum Berupaya untuk mereka bersama hukum Bang soal KDRT Tadi kan abang yang satu lagi mengatakan bahwasannya Bilar tidak mengakui KDRT Karena belum ada bukti Bilar diperiksa Begini 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 Yang namanya pengakuan dan tidak Kita pengacara tidak bisa mendahului Karena ini masih tingkat penyelidikan Nanti kalau sudah ada pemeriksaan dalam BAB Keterangannya itu yang segera tanya Saya akan jawab Hari ini kalau saya menjelaskan Ternyata berbeda besok Kan ini kan gak Dapet juga ya saya sebagai pengacara ya Saya gak bisa menjelaskan Kalau itu teknik-teknik tanahnya penyidik Nanti kalau sudah penyidik Periksa ya sudah Tadi juga saya sampaikan Saya tujuannya ini Bagaimana antara Rizky dan Bilar bersatu kembali Terganggu lah mental jiwanya Termasuk juga orang tuanya Setidaknya kan Jadi ibaratnya apa ya Kejar-kejar teman-teman para media Sekarang kan gak bebas juga kan Makanya perlulah kita sebagai pengacara Yang tuh menyampaikan Terakhir bang Saya gak tahu berapa pengaruh Tetapi saya ketemu dia tanggal 4 Dia sudah memanggilkan Agar si laki-laki itu tidak bisa Ya itu untuk pembimbingan lah Fisikis yang mentalnya supaya kuat Maka saya ketemu dengan dia sebagai lawyer Maupun dengan Pak Ustadz Nah makanya kemarin Kalau fisik dia baik Tapi mentalnya masih tergantung dikit ya Cukup ya Minggu depan ya Yang berapa pak? Saya gak bisa menyebutkan Kalau masalah Ustadznya siapa ya Karena nanya beda ya Tadi kata ini terganggu Tadi kami sedikit sih terganggu Waktu mau kemati terganggu Tapi dia baik-baik aja Artinya dia gak masuk rumah sakit Seperti listi Listi gak masuk rumah sakit Makanya tadi aku sempat membantah Jika ada juga muka DRT yang dilakukan Malah dari sini Kalau kamera ganggu Jadi begini Sebenarnya kalau kata kata dibanting Banting itu tidak benar Itu tidak benar Banting-banting itu berkali-kali itu tidak benar Sebenarnya itu dia menepis Ketika dia ke kamar mandi Bawa ke kamar mandi Listi ngejar Ngejar narik Di tepi segini Itu dia terjatuh Dan lapor listi juga Bukan dibanting Tapi kebanting Saya ditanya sama Sama Rizky Bila Saya tanyakan Apa benar Itu kebanting-banting Terus saya juga Tanyakan ke Dede Ke Lesti maksudnya Lesti bilang ya Bukan Di banting Tapi kebanting Oke kebanting ini dalam konteks Dia terjatuh oleh tarikan bilar Atau seperti apa? Bukan tarikan bilar Dia narik bilar Lesti tuh narik bilar Ya Lesti tarik bilar Kalungnya Saya putus Itu bilang menepis Kebanting lah Kebanting lah Kejatuh lah ke kamar mandi Oke tapi Ke lantai Maksudnya Jadi makanya saya bilang Ini kita makanya harus Nantilah Asal pemeriksaan sebenarnya Di api dulu Lesti mengatakan Bukan dibanting Kebanting Mungkin dia salah ketik Asal siapa Saya tidak bisa Mendahului Tapi kak Biar nanti Ada pemeriksaan Yang jelas Waktu bilar Memesuk Si Lesti Kemas sakit Itu mereka Manca-manca Bahkan Bilar Menyuapin Menyuapin istrinya Sebagaimana mereka Sama istri Dan mereka Gak ada masalah Sebenarnya Hanya Dibesar-besarkan saja Bang kalau gak ada masalah Kenapa Lapor polisi Bang Kenapa Polisi Dugaan kami Kami Siapa Ayahnya Tersingat Orang tua Orang tua Orang tua Orang tua Yang gak mungkin Juga Biar 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 Lestri Tulang Punggung Rizky Bilar Tulang Punggung Masih mereka mau Dami-dami Atau Biar Tugaan Rizky Bilar Menguasai aset Lestri Yang gak Benar itu Bagaimana Mereka Gini ya Mereka Sama-sama Dari nol Mereka Banking berdua Ketika Sudah Sama istri Yaitu Harta Sama-sama Biar 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 Sama-sama Jadi Kalo Dikatakan Biar Menguasai Artanya Lestri Enggak Juga Enggak Juga Gimana Tegas Kami Tidak Mau Lagi Mengelur Waktu Walaupun Ini Adalah Tapi Harus Tengah Tiga Lepas Tidak Tidak Kapan Adik Kami Oke Sudah Pangem Pertama Pangem Kedua Apabila Tidak Hadir Pada Tanggal 13 Yang Disampaikan Seperti Itu Tadi Ada Upaya Dama Emang Kalau Upaya Dama Ada Upaya Damai Itu Mas Lestri Bang Upaya Damainya Sudah Disampaikan Lestri Teman Tuan Media Hari Ini Kan Kita Hadir Untuk Menyampaikan Permohonan Penundaan Pemiksaan Dalam Serat Itu Kita Sampaikan Meminta Sekeju Tulang Yang Mana Kita Seminggu Tadi Kita Sudah Komunikasi Dengan Kami Kemungkinan Besar Namun Nanti Kalau Bisa Tidak Boleh Mulur Lagi Kami Mengantikan Siap Itu Ya Walaupun Ada Pertanyaan Pertanyaan Berkaitan Masalah Teknis Itu Kan Renah Penyidik Kami Tidak Bisa Mengahului Ya Jadi Kalau Ada Nanti Ada Pertanyaan Wartawan Mungkin Kami Jawab Kami Maaf Karena Karena Pertanyaan Dari Teman Teman Wartawan Ini Sudah Menurut Saya Pertanyaan Nanti Kepada Penyidik Ya Jadi Mungkin Kalau Nanti Sudah Di Pemeriksaan Lalu Keterangan BAP Itu Bisa Kami Sampaikan Terus Yang Kedua Pemberitaan Pemberitaan Itu Kita Tahu Narasumber Dari Mana Narasumber Harus Dari Dua Baik Dari Risky Sementara Kita Lihat Risky Tidak Pernah Memberikan Statement Apapun Baik Juga Si Lenski Informasi Dari Mana Pengacara Juga Risky Bilar Kami Baru Hari Berstatement Makanya Kita Harus Berhati Hati Juga Kami Juga Akan Mengontrol Berita Berita Yang Kedang Memberikan Kesimpulan Bukan Analisa Saya Melihat Sudah Menyerang Kehormatan Pribadi Nama Plain Kami Menghormatin Teman Teman Media Disini Kami Ucapkan Terima Kasi Walaupun Ada Berkurangan Dalam Penyampaian Kami Kami Minta maaf Sebagai Kuasa Waktunya Si Risky Bilar Keluarga Juga Sama Kenapa Keluarga Tidak Mau Menyampaikan Seperti Aku Salah Karena Kita Teman Teman Kan Media Kan Banyak Bukan Satu Nah Oleh Karena Itu Nanti Lebih Banyak Kita Bicara Ketika Sudah Dilakukan Pemeriksa Pemeriksa Nah Kalau Hari Ini Pertanyaan Pertanyaan Disampaikan Wartawan Lalu Saya Jawab Nanti Apa Pertanyaan Pertanyaan Penyidikan Begitu Bagaimana Menurut kalian Jangan lupa Kasih Komentar Like Dan Masukkan Agar Tambah Seru Keuuan Mereka Berdua Yang So Selalu Akan Kita Sanjikan Kabar Terbaru Terupdate Tentang Selebriti Tanah Dan Manca Negara Yang Bakal Bikin Kita Semua Happy Senang Dan Update Akan Kabar Berita Terbaru Tentang Mereka Tentunya Oke Itu saja Kabar Dari Kami Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Terima kasih Terah menonton Yuk Bye 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 Tween T 좋 T keeper Tab T T Mereka T